Jokowi Dodo Bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan Anis Rasid Baswedan buka suara soal presiden Jokowi Dodo yang mengaku akan cawe-cawe atau ikut campur demi kepentingan negara. Anis mengaku menerima banyak aspirasi dan kekhawatiran terhadap dirinya setelah presiden menyatakan hal tersebut pada Senin kemarin 29 Mei 2022. Menurut Anis dari aspirasi yang disampaikan kepadanya, kekhawatiran cawe-cawe Jokowi itu dapat terkait dengan penjegalan, kriminalisasi hingga penyelenggaraan pemilu 2024 tidak sportif. Ia berharap kekhawatiran tersebut tidak benar adanya. Lantas cukup beralasankah kekhawatiran bakal capres dari koalisi perubahan untuk persatuan soal pernyataan presiden akan cawe-cawe berkaitan dengan kontestasi nasional 2024 mendatang? Bagaimana tanggapan istana soal adanya anggapan presiden tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024? Tim TV One mengabar. Sejumlah kekhawatiran mengemuka atas pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan memang ingin cawe-cawe dalam pemilu 2024. Padahal saat kemudian mengundang jajaran PIMRED dari berbagai media memang Presiden Jokowi ini mengatakan sejauh apa, dalam koridor apa cawe-cawe ini di pemilu 2024. Bahkan sudah ada janji manis yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo yaitu mengatakan tidak akan melanggar konstitusi, tidak akan melanggar hukum dan juga tentunya tetap menjaga netralitas dan tidak akan merusak demokrasi. Nah ini mungkin langsung saja kita akan lihat apa sebenarnya disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo saat mengatakan cawe-cawe. Yang Anda lihat ini sekarang mengenai middle income ini menjadi alasan Presiden Jokowi Dodo untuk bisa cawe-cawe sehingga kemudian tujuan Indonesia masuk menjadi negara maju dalam beberapa tahun ke depan ini targetnya bisa tercapai. Banyak memang yang mengatakan publik, masyarakat ataupun juga partai-partai bahwa tujuannya ini tidak nyambung dengan kemudian apa yang dilakukan atau upaya cawe-cawe-nya. Benarkah demikian? Nanti kita akan dengarkan pandangan dari pegamat politik ataupun juga perwakilan dari dua partai yang sudah ada di samping saya. Tapi kalau saya tadi sempat mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo sudah mengungkapkan kok dan janji manisnya tidak akan melanggar hukum, undang-undang, tidak akan juga mengotori demokrasi. Tapi ternyata janji manis ini masih belum meyakinkan partai-partai anggota kualisi perubahan. Bahkan juga bakal calon Presiden dari kualisi perubahan yaitu Anies Paswedan sempat mengutarakan apa menjadi kekhawatirannya. Termasuk ya ini adalah merupakan jangan-jangan ada upaya penjagaan. Kita langsung saja dengarkan bagaimana pandangan dan juga pendapat dari Anies Paswedan berikut ini. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe semenjak malam sampai dengan tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair. Calon-calon Presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi, kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar. Dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil. Dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Kita sudah dengarkan tadi merupakan kekhawatiran yang dinyatakan oleh Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari koalisi perubahan. Memang disebutkan ini masih kekhawatiran dan harapannya tidak akan terjadi. Tapi kalau tadi kita sudah dengarkan beberapa kali Pak Anies berbicara, sepertinya memang Pak Anies menyimpulkan yang namanya cawe-cawe itu diterjemahkan sebagai tidak netral. Cawe-cawe kalau bersamaan di matematika, cawe-cawe sama dengan tidak netral. Itu yang mungkin bisa kita simpulkan. Tapi yang pasti narasumber kita akan membahas mengenai hal ini, termasuk juga sudah hadir di samping saya dari PDIP, Bang Ansi Lema. Selamat malam Bang Ansi. Selamat malam. Ternyata penyataan Pak Jokowi masih belum meyakinkan untuk koalisi perubahan. Masih belum percaya jadi-jadi Pak Jokowi. Nanti kita diskusikan. Nanti Bang Ansi bisa jelaskan kepada kami dan juga bisa berupaya untuk meyakinkan yang di sebelahnya. Bang Madani Alisera dari PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang masih belum yakin Bang Madani, tapi kemudian nanti kita juga akan dengarkan pandangan dari Bang Kodari. Yang tentu juga punya pandangan tersebut mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kodari. Dari 2019 sudah gak yakin memang. Di pertajam sekarang. Ya 2019 kan ganti presiden kan. Lo kalau sekarang gak yakin ya makin-makin menurut saya. Bang banyak loh bang kekhawatirannya catatannya. Saya hanya mengutip sedikit saja. Karena ini kata-kata yang penting. Kriminalisasi. Kemudian juga caleg-caleg partai. Dapat perlakuan tidak fair. Potensi kecurangan. Bahkan juga disebutkan upaya penjagalan. Rasanya kekhawatiran itu tidak main-main kalau kita melihat kata-perkatanya. Ya normatif saja ya. Seperti itu. Tapi saya ingin katakan bahwa pemaknaan atau tafsir atas kata cawe-cawe ini kan harus sesuai konteks. Jadi teks dan konteks itu tidak boleh lepas. Sehingga kontekstual benar. Karena kalau lepas itu kemudian bisa jadi mispersepsi. Salah persepsi. Dan kalau kita letakkan konteks Pak Jokowi bicara mengeluarkan term cawe-cawe itu kan menjawab pertanyaan PIMRED. Yang menyampaikan bahwa ini bagaimana nih pembangunan udah on the right track. Keberlanjutan akan seperti apa. Maka Pak Jokowi menjawab saya akan cawe-cawe. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia cawe-cawe itu mengandung sejumlah pengertian. Yang pertama ikut membantu membereskan. Ikut membantu menuntaskan. Baik. Tapi itu kan kalau ada masalah Pak. Ini kan gak ada masalah. Dalam konteks ini Pak Jokowi juga menyampaikan. Tolok ukurnya jelas. Demokratis, tidak melanggar undang-undang, dan adil serta sesuai aturan. Jadi sebenarnya cawe-cawe dalam konteks Pak Jokowi itu, itu tidak dalam kerangka abuse of power. Tidak dalam kerangka pragmatisme politik. Tetapi Pak Jokowi ingin memastikan bahwa transisi ke pemimpinan nasional itu harus berjalan secara baik dan benar. Yang kedua, kontestasi elektoral baik pilek dan pilpres itu harus betul-betul berjalan secara adil menghasilkan pemimpin bangsa, wakil-wakil rakyat yang kompeten, yang mendepankan reputasi, kontestasi ide dan gagasan, track record. Dan tidak sekedar kontestasi ataupun mengeksploitasi politik identitas misalnya. Dan satu yang paling penting, tentu sebagai Presiden, Pak Jokowi yang sudah on the right track, sudah menetapkan, meletakkan standar kerja yang begitu tinggi, terbukti dari approval rating di atas 80-an persen hari ini, tingkat kepuasan. Pak Jokowi tentu ingin memastikan keberlanjutan ini. Sehingga kemudian, cawe-cawe dalam konteks ini, demi kepentingan bangsa dan negara, menurut saya, dalam perspektif yang saya jelaskan, Presiden harus cawe-cawe. Untuk apa? Untuk menjawab tiga hal mendasar yang saya sampaikan tadi. Presiden harus cawe-cawe, koridornya ada, semuanya juga nilainya positif, seperti kata konten Presiden Jokowi Dodo. Artinya menurut bahkan sih, kekhawatiran dari Pak Anus Paswedan dan juga koalisi perubahan tadi itu berlebihan dong. Dan sebenarnya kan kita bisa melihat, karakter kepemimpinan seorang Jokowi Dodo, Pak Jokowi itu cukup jauh dari abuse of power. Ya, sebenarnya kan Lincoln juga sudah bilang kan untuk mengukur, melihat kualitas dan karakter seorang pemimpin, kasih dia kekuasaan. Kita periksa saja, sembilan tahun lebih ini, apakah Pak Jokowi begitu piawe menggunakan otoritas dan kekuasanya untuk melakukan abuse of power? Tidak kan? Justru Pak Jokowi ingin memastikan bahwa kepercayaan dan kepuasan publik yang ada di atas 82 persen ini, harus bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Tentu sebagai Presiden, beliau tidak ingin kemudian standar kerja, baik dalam pembangunan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat, ini mengalami degradasi. Itu kata kuncinya sebenarnya. Kami pahami itu, tapi artinya kemudian abang bagaimana menanggapi pernyataan dari Pak Anies Paswedan, terlalu berlebihan itu, kekhawatirannya tidak perlu. Saya kira terus terang Pak Anies kan mengatakan ada kekhawatiran, tetapi Pak Anies juga mengatakan semoga hal itu tidak ada. Maka saya meyakinkan Pak Anies bahwa membaca kata cawe-cawe ini, lihat saja sembilan tahun perjalanan seorang Jokowi Dodo ini. Beliau tidak terbiasa menggunakan narasi-narasi abuse of power seperti itu. Atau bertindak melanggar hukum dan aturan. Ya, sudah diupayakan untuk diyakinkan oleh Bang Asi tadi, Bang Madani gimana? Jadi jangan khawatir, nggak perlu khawatir, karena kalau kita lihat track recordnya sebilan tahun nggak akan kok ada abuse of power. Bang Madani? Yang pertama, saya sih Hosnuzon ya. Pak Jokowi niatnya baik. Tadi kan ingin keluar dari middle income track countries ya, katanya punya jendela 13 tahun. Tetapi caranya buat saya tidak baik. Karena beliau mengasumsikan, di pertemuan itu ada tiga tuh. Tidak akan, kan cawe-cawe dan tidak akan menggunakan, tapi ada yang ketiga tuh. Tidak akan mendesain agar pelanjutnya nanti melanjutkan proyek-proyek strategis yang sudah dibuat. Ada tuh. Dan buat saya, haknya Pak Jokowi, tetapi termnya Pak Jokowi itu 10 tahun. Pokoknya laksanakan yang terbaik selama 10 tahun. Walaupun tadi kalau saya mau komen dikit tentang approval rating, boleh, bagus. Tapi pertumbuhan ekonomi kita masih sama, PDB kita tidak terlalu beranjak, nanti indeks demokrasi kita jalan di tempat. Nanti kalau kita lihat lagi, bagaimana kita punya nilai PISA score, di pendidikan, ada catatan. Dan yang diinginkan oleh kami, harapan kami, Pak Jokowi jadi negarawan. Pak Prabowo luar biasa. Pak Anistul putra terbaik, Ganjar putra terbaik. Pandangan saya akan sangat baik kalau Pak Jokowi bilang, seluruh capres-capres yang maju adalah putri terbaik bangsa. Saya akan menjadi negarawan yang mementaskan mereka semua mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka nanti semua capres yang terpilih akan soan. Pak Jokowi, saya dapat amanah. Adakah pesan Pak Jokowi? Monggo disampaikan. Kalau sekarang, ngundang tujuh partai koalisinya pemerintah. Cuma enam. Nasdem tidak diundang. Kan sudah ada koalisi yang lain. Kemudian ada capres yang rambutnya warna A, warna B. Ada teman-teman mengatakan Pak Prabowo itu naik. Elektoralnya salah satunya karena endorse Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi memainkan peran-peran. Dan Pak Madeni melihat hal-hal seperti itu endorse dan sebagainya termasuk itu tergolong keterlibatan Pak Jokowi dalam politik praktis? Bisa digolongkan seperti itu? Buktinya terbukti bahwa yang diendorse Pak Jokowi naik. Dan artinya Pak Jokowi sangat berharap orang-orang ini. Dan Pak Jokowi menyatakan saya juga orang politikan. Nah pandangan saya membedakan Pak Jokowi sebagai personal dan Pak Jokowi sebagai institusional presiden susah sekali. Siapa bermain air dia akan basah. Siapa bermain api dia akan terbakar. Pak Jokowi agak berbahaya ingin cawe-cawe untuk 2024. Karena capresnya sudah ada. Parpunnya sudah ada. Bumegawati luar biasa membuat keputusan Mas Ganjar itu. Sesuai Pak Jokowi gak dikasih tahu di awal. Karena sudah di Solo. Bagus artinya partai-partai ini punya kemandirian. Biarkan semua tumbuh, berkembang, natural. Nanti ketemu yang terbaik. Pastikan medan tempurnya itu medan tempurnya yang luber dan jurdil. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tidak adil kalau sudah ada endorse-endorse. Satu lagi. Pak Jokowi mungkin tidak menggunakan dan tidak abuse of power. Tapi tadi dibilang teks dan konteks. Kalau kita lihat lagi ada filologis, ada sosiologisnya juga. Maksudnya Pak Jokowi tidak. Tapi masyarakat kita itu masyarakat teodal. Walaupun tidak, tapi arahnya ke sini. Ya gebiah uya semua. Bablas anginnya. Itu buruk buat keadilan kita bersama. Baik, sebelum Bang Asy berikan pandangan. Saya juga ingin dengarkan bagaimana pandangan Bang Kodal. Dari terdapatan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya pertama, kalau saya melihat ini satu garis ya Pak Jokowi. Pertama, dia mengatakan pemilunya biar aman, lancar, tidak ada polarisasi. Itu kan bagus ya buat bangsa dan negara kita. Jangan sampai apa yang saya pernah katakan, from voting to violence gitu. Kita mau pemilu ini sebagai sebuah mekanisme melanjutkan atau memilih pemimpin. Dan dia memberikan harapan baru, bukan justru menjadi bencana baru kan begitu. Itu pertama. Nah tetapi memang Pak Jokowi kalau saya lihat, dia ingin apa-apa yang menurut dia sudah bagus, peta jalan yang dia sudah susun ke depan, itu mau dilanjutkan. Dia mau lanjutkan karena dia belajar dari, ini ngutip yang dia sampaikan ya. Dia belajar dari pengalaman negara-negara Amerika Selatan, belajar dari negara Korea Selatan. Korea Selatannya maju, bisa menggunakan opportunity yang ada. Sementara Amerika Selatan karena tidak bisa menggunakan opportunity yang ada, akhirnya ya terjebak sebagai negara kelas menengah begitu. Jadi saya kira sih Pak Jokowi sebetulnya memang berani sekali ngambil keputusan seperti ini ya. Niatnya baik, niatnya baik. Niatnya baik begitu. Tapi saya balik lagi ya Pak kata Pak Isuf Kala. Pak Isuf Kala mengatakan begini, dan ini penting ya Pak Isuf Kala mengatakan bahwa setiap pemimpin itu punya caranya. Nah dalam konteks itu sebetulnya sih, ya kalau Pak Jokowi juga punya pemikiran mengenai cara yang benar menuju ke arah tersebut, saya kira ya Pak JK pun nanti kalau pada posisi yang sama atau Pak SBI dalam posisi yang sama sebetulnya ingin melakukan hal yang sama juga gitu loh. Bahkan nanti Pak Anies atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar pun nanti kalau pada posisi yang seperti beliau, kalau saya kira akan mengarah ke sana gitu. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, saya lihat sih bukan, kan ada pembicaraan nih, ada penutur, yaitu Pak Jokowi. Tapi sebetulnya maknanya seperti apa, tergantung yang denger gitu. Betul. Iya. Nggak langsung. Iya jadi yang denger itu ansilema, itu dengan yang denger Mardhani Alisera, itu beda gitu. Bayangkan ya, tadi kan ada filologis dengan apa tadi? Sosiologis. Sosiologis, ada teks ada konteks. Saya mau katakan gini, dari segi kronologi, dan historis gitu ya, kalau pada hari ini Mardhani Alisera mengatakan setuju atau ini positif, ya kan nggak sesuai juga dengan historisnya beliau. Sosiologis Presiden kan begitu. Namanya istiqomah. Nah ansilema, ini nggak lepas juga dari historis dan kronologisnya dia, walaupun beliau ini sekarang sampai di perjuangan, tapi sebelumnya adalah analis politik gitu kan, makanya penjelasannya juga sangat analitis gitu. Jadi ini kan saya terus terang ingat lembaga survei, lembaga survei itu apapun publikasinya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang happy, ada yang gak happy gitu. Baik, baik. Nah, terhadap lembaga yang sama, partai A pada hari ini dengar hasilnya senang. Dua minggu lagi, dua bulan lagi, dia nggak senang gitu. Jadi sebetulnya, ya apa namanya, the beauty is in the eye of the beholder. Terjemahannya cantik nggak cantik gitu, bagus-bagus itu tergantung siapa yang lihatnya gitu, prospektennya apa gitu, saya kira begitu. Kita tahan di situ dulu, Bang Kodal, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi setelah jadah kami, seringnya kembali satu.